Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya akan share cara pembuatan pola kutub baru hijab atau kutub baru modern ya yang menggunakan resleting belakang dan juga menggunakan kerah nah disini saya gunakan kain kartun ya teman-teman bukan menggunakan kain brokat teman-teman bisa menggunakan kain brokat ya nah untuk langkah awalnya ini saya memotong kain ya kalau untuk pola teman-teman bisa searching atau scroll di video saya di bagian bawah video ini ya di bagian playlist juga ada ya nah saya gunting untuk pola badan depan jangan lupa untuk tambahkan kampuh ya untuk bagian leher 1 cm untuk bagian sisi biasanya kita gunakan 2-2,5 cm ya teman-teman nah ini untuk pola belakang juga sama kita tambahkan untuk kampuhnya bagian sisi 2,5 cm ya teman-teman jadi kita kasih lebarkan sedikit ya teman-teman untuk antisipasi kalau orangnya bertambah gemuk nah untuk sisi belakang kita gunakan kain yang bukaan ya jadi nanti untuk resleting untuk kampuh resleting saya gunakan 3 cm nah selanjutnya saya akan membuat untuk bagian kelepaknya disini untuk lebar kelepak saya gunakan 12 cm untuk panjang sesuai dengan panjang kelepak bagian depan ya teman-teman ini saya potong sekaligus untuk 2 kanan-kiri ya teman-teman jadi memotongnya kita lipat kainnya nah sudah selesai sudah kita dapatkan untuk bagian kelepaknya selanjutnya kita akan membuat untuk bagian yang lainnya ya teman-teman dan ini untuk hasil setelah dipotong jadi ini pola depan dan juga pola belakang pola depan adalah lipatannya teman-teman kalau pola belakang itu potongan jadi nanti akan mendapatkan bagian belakang kanan dan kiri karena nanti akan menggunakan resleting belakang dan ini untuk pola lengan pola lengan saya gunakan lengan puncak atau lengan puff teman-teman juga bisa lihat di video saya di sana ada cara memotong dan juga cara membuat pola lengan puff selanjutnya kita akan membuat untuk bagian kerah di sini saya gunakan kerah sanghai tegak nah bila ingin melihat dengan detail teman-teman juga bisa melihat video saya yang lain cara pembuatan kerah tegak ataupun kerah sanghai nah di sini saya sudah saya jiplak ya teman-teman untuk polanya ini saya aplikasikan di kain keras saya gunakan M33 ya teman-teman jadi nanti ada dua lapis nah ini hasilnya untuk pola kerahnya kira-kira seperti ini jadi nanti ada dua lapis ya teman-teman untuk penempatan polanya saya gunakan kain yang agak serong nah selanjutnya kita menjahit bagian kerah ya teman-teman kalau untuk tutorial pembuatan kerah atau menjahit kerah teman-teman bisa simak di video saya yang lain ya teman-teman silahkan di scroll saja nah ini hasil untuk kerahnya ya teman-teman jadi kerahnya kerah sanghai tegak atau kerah gaun selanjutnya kita menjahit bagian bahu untuk bagian bahu pola depan dan juga pola belakang kita satukan ya teman-teman kita jahit dengan kampuh 1-1,5 cm teman-teman kalau takut tidak sama bisa gunakan garis raider ya atau teman bisa menggunakan raideran ya garis raideran supaya nanti hasil jahitannya lurus nah ini sudah saya akan jahit untuk bagian bahu selanjutnya kita menjahit bagian sisi kita jahit bagian sisi kanan dan kiri ya teman-teman jangan lupa untuk kampuhnya 2-2,5 cm ya teman-teman untuk bagian sisi teman-teman bisa obras ya atau dipecah ya jadi kalau misalnya disambung juga ga apa-apa tapi nanti kalau ada masalah biasanya susah membongkarnya jadi biasanya kita langkah selanjutnya kita akan menjahit resleting untuk resleting saya gunakan ukuran 50 cm nah biasanya cara menjahit resleting itu kita naikkan dari batas resleting bawah itu 2-3 cm ya teman-teman nah ini saya kasih tanda di bagian resleting dan juga di bagian kain dimana nanti ketika kita berhenti menjahit ya teman-teman nah selanjutnya kita akan jahit dari batas ini sampai ke bagian bawah jangan lupa kita jahit di bagian batas rideran ya teman-teman nah sekarang kita akan lanjut untuk menjahit resleting untuk menjahit resleting saya gunakan sepatu sebelah ya atau sepatu khusus untuk menjahit resleting Jepang nah saya kasih tanda untuk garis rider biasanya saya taruh di pas kepala res ya pembatas resleting dari pembatas resleting kita jahit sampai ke bagian pangkal ujung resleting di bagian bawah kita jahit dari bagian sisi baik ya teman-teman untuk lebih jelasnya bisa lihat di video saya ya tentang menjahit resleting Jepang nah sudah jadi ya teman-teman nah ini untuk pola lengan puffnya seperti ini ya teman-teman nah setelah itu kita bantu menggunakan jahitan jarang atau jahitan bantu setelah itu kita tarik ya supaya mendapatkan kerutan bisa juga menggunakan sepatu kerut ya teman-teman sepatu kerut nanti langsung bisa otomatis mengerut sendiri tapi saya lebih prefer menggunakan jahitan bantu yang longgar ya atau disom ya teman-teman nah jadi nanti kita akan bisa adjust atau misalnya terlalu kecil kita bisa lebarkan terlalu lebar bisa kita kecilkan nah hasilnya seperti ini jadi kita akan merempel di bagian ujung bahu atau ujung puncak lengan ya teman-teman nah selanjutnya kita menjahit untuk bagian sisi lengan dan juga di bagian ujung lengan ujung lengan kita kasih kampu sekitar 4 sampai 5 cm untuk mendapatkan kampu jahitan yang 4 cm nah sudah jadi ya teman-teman untuk pola lengannya atau lengannya sudah jadi nah untuk proses penjahitan kerung lengan ke bagian badan ada juga di bagian video saya ya teman-teman jadi disini saya menerangkan cara penggabungan cara penggabungan aja kalau untuk detail bisa teman-teman scroll di bagian video saya yang lain ya nah penampakannya seperti ini untuk lengan pub jadi nanti hasilnya dia akan ada kerutan di bagian puncak lengan ya teman-teman ini terlihat kalau kita setrika bagian sisinya itu ada di tengah bisa juga seperti ini teman-teman biar teman-teman paham hasilnya seperti apa pola lengan pub dan juga pola lengan biasa untuk hasil kerungannya sesuaikan dengan kerung badan ya teman-teman nah ini untuk hasilnya ya teman-teman setelah kita jahit kita sambungkan teman-teman pasti sudah paham kalau sudah mengerti cara membuat polanya kalau untuk menjahit itu tinggal kita menggabungkan-menggabungan saja ya teman-teman seperti ini kira-kira hasil jadinya ya selamat menikmati